tidak sedikit dari pengusaha muslim takut rizkinya diambil orang sehingga ketika Antum merasa bimbang dan ragu tentang rizki, ya Allah rizki kenapa susah banget coba kita melihat, ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah yakini pada saat itu masih ada rizki tentang konsep rizki jadi terkait tentang rizki ini memang kita harus meyakini sebagaimana yang telah Allah SWT dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita bahwa rizki itu telah diatur oleh Allah SWT ya telah ditentukan sebagaimana, sebagian besar kita telah menyadari bahwa rizki jodoh, ajal di tangan Allah SWT namun terkadang ketika terjadi konflik, terjadi masalah dalam dirinya, seakan-akan keimanan itu hilang terpercaya tentang rizki itu diatur oleh Allah sehingga tidak sedikit dari pengusaha muslim muslim pengusaha muslim takut rizkinya diambil orang tidak mau mengajarkan tentang ini rahasia perusahaan nih jangan dibocorin gitu kan karena kalau dibocorin ini nanti bagaimana nanti rizki kita dimakan orang gitu diliri kompetitor nah gitu kan bagaimana jadi rizki dimakan orang padahal rizki itu telah ditetapkan oleh Allah SWT ya ini salah satu yang perlu dipaham nah Nabi SAW menyampaikan saya sebutkan hadith yang luar biasa ditibari oleh Abu Nu'aim dari Abu Umamah Nabi SAW bersabda Nabi SAW bersabda bahwa Malaikat Jibril Ruhul Qudus menyampaikan wahyu ke dalam hatiku bahwa satu jiwa tidak akan mati kecuali ketika setelah sempurna ajalnya dan rizkinya penuh maka kata Nabi SAW bertakwalah kalian kepada Allah dan mencarilah nafkah kalian dengan cara yang baik jangan sampai karena lambatnya rizki membuat kalian mencarinya dengan cara maksiat karena rahmat Allah tidak diraih kecuali dengan ketaatan nah ini menarik sekali bahwa Nabi SAW mengajarkan di dalam hadith ini antara ajal dan rizki itu seimbang berjalan bareng sehingga ketika Antum merasa bimbang dan ragu tentang rizki ya Allah rizki kenapa susah banget coba kita melihat ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah yakini pada saat itu masih ada rizki yakini masih ada rizki dan juga Nabi SAW mengajarkan bahwa ketika ajal sampai rizki berakhir maka Nabi Fursabda bertakwalah kalian kepada Allah carilah rizki dengan cara yang baik mencari rizki dengan cara yang baik artinya dengan niat yang benar dengan sungguh-sungguh mencari rizki yang halal isti'ana memohon pertolongan kepada Allah SWT dan juga Nabi SAW mengajarkan ketika lambat rizki itu jangan sampai kita terpikir untuk memikirkan pintu maksiat karena diantara kita terkadang ketika ada maksiat ketika susah mendapatkan yang halal terpikir untuk melakukan hal-hal yang bersifat dosa dan maksiat ini tidak akan membuat dia semakin baik kondisinya malah akan semakin buruk ok ya ya selamat menikmati